cara mengganti drum unit untuk tipe printer laser jet tipe 100 warna MFP M175NW Pertama kita buka dulu ADF nya Buka Buka aku nutup drum unit Disini ada tuas Kita angkat ke atas Kita ambil drum unit nya Kita akan mengganti dengan yang baru Disini ada baut yang harus kita buka Satu, dua, tiga, empat Terima kasih telah menonton! selamat menikmati ambil pisiirnya terlebih dahulu kita buang pembuangannya di dalam paper plate kita persihkan dulu sisa-sisa toner yang masuk ke pembuangan kita buang selamat menikmati Setelah kita buang Kita bersihkan Menghabiskan Bersihkan Wipper blade Dari sisa panar yang menampai Bersihkan juga PCR-nya Siapkan Bedak Untuk melapisi ujung karet Wipper blade Agar awet Tujuannya untuk Agar Menghemat Demunit agar tidak Cepat rusak Kita awesi Karet Wipper blade Menggunakan bedak Ujungnya Kolak balik Setelah kita olesi Kita pasang balik Selamat menikmati 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 selamat menikmati